Hai ketemu lagi di channel YouTube belajar bonsai bersama saya Sneni kali ini saya punya bahan bonsai kimeng on the rock ini saya baru bikin on the rock dan baru saya pindahin saya pasang ke pot dari bahan gerabah ini Hai yang mau saya bahas malam ini adalah tentang potnya jadi ini potnya saya pakai yang bahan dari gerabah karena di Jogja ada satu sentra desa namanya Kasongan itu memang pusat ya pusat kerajinan gerabah ada keramik juga tapi saya belum ketemu yang pot untuk bonsai sementara saya ketemu untuk yang berbahan gerabah seperti ini nah udah mungkin empat tahunan mungkin dari awal saya main bonsai empat tahunan terakhir 5 tahun ini saya banyak pakai pot gerabah untuk bahan bonsai saya terutama untuk yang mulai menyesuaikan ke pot ceper ya untuk bahan gerabah ini kenapa saya pilih karena pertama kreatif mudah didapat kalau di Jogja karena ada sentra nya kita bisa ke sana langsung tinggal ini dan ada beberapa pilihan ukuran misalnya disini ada yang bentuknya oval seperti ini sama seperti yang saya pakai untuk kimeng ini ya seperti ini kemudian ukuran besar juga ada tapi tadi enggak enggak kalau dan untuk yang ukuran small misalnya ada juga yang seperti ini tapi rata-rata bentuknya oval bulat sebenarnya ada yang persegi juga tapi saya pengen pakai yang bulat dan oval aja nah alasan lain kenapa saya pilih gerabah ini saya pikir juga kuat dan tahan lama bahkan menurut saya dengan harga yang sama dengan misalnya pot plastik yang agak ceper misalnya itu menurut saya itu lebih awet pakai gerabah seperti ini dan yang paling penting harganya murah ya harganya murah nah misalnya contohnya harganya untuk yang ini ukurannya mungkin ini 30 atau 40 ini saya enggak ngukur tapi ukuran segini ini harganya 13.000 ya harganya 13.000 kemudian yang kecil seperti ini ya ini hanya 8000 rupiah harganya Hai kemudian nah ini ada contoh baru juga baru saya pindahkan awalnya dari pot besar baru saya pindahkan yang tadi pagi nah yang ukuran segini pas harganya itu 10.000 ya ukurannya ini sekitar 20-25 cm tadi enggak saya ukur dulu tapi yang kecil-kecil seperti ini 8000 rupiah dulu kalau saya beli banyak biasanya yang ada 10.000 aja itu kasih 100.000 misalnya dikasih satu lusin 12 biji itu biasanya mau juga cuman terakhir saya beli cuman beberapa pot jadi saya enggak awal tadi saya ngomong harganya murah pilihan ukuran juga ada relatif gampang didapat kalau di Jogja menurut saya satu kelemahannya kalau sering basah atau terutama musim hujan muda tumbuh lumut jadi lumut hijau nempel sebenarnya tipis tapi kelihatan kotor potnya nah yang saya belum nyoba mungkin prinsipnya bisa sama seperti yang semen juga kalau dicat mungkin mungkin lumutnya enggak enggak nempel menurut saya tapi saya belum nyoba cat kapan-kapan mungkin perlu saya coba juga lumut nempel biasanya pas kering misalnya kelihatan kotor potnya ya mungkin kelemahannya hanya di situ tapi untuk lumutnya sendiri kalau teman-teman nonton video-video saya yang lama yang saya sering pakai pot graba selalu bersih seperti ini itu karena disikat aja pakai sikat pakaian itu sikat kamar mandi misalnya itu langsung bersih kayak baru lagi apalagi masih basah seperti ini jadi relatif mudah dan menurut saya kelemahan itu jadi enggak enggak terlalu masalah karena lumut nempel di sini juga menurut saya enggak mengganggu tanaman enggak mengganggu pohon jadi menurut saya enggak masalah jadi mungkin pilihan utama kenapa saya pakai bahan graba ini adalah karena murah-murah dan dia biasanya stoknya selalu ada kalau saya ke sana karena ada beberapa penjual banyak penjual kita milik untuk pot biasanya kalau untuk pot semen ukuran segini yang kualitasnya bagus yang mungkin kita pesen dulu itu sekitar 40.000 ya 40.000 mungkin yang segini sekitar 25.000 atau 30.000 yang kualitasnya bagus yang lagi ya Nah jadi itu alasan kenapa saya milik pot graba ini untuk pot sendiri ya biasanya saya perhatikan teman-teman juga biasanya pakai pot kramik atau pot yang kualitasnya bagus itu ketika mau dibawa ke pameran atau kontes jadi kadang di rumah hanya pakai pot asal-asalan bahkan mungkin yang murah misalnya untuk yang murah pun pot seperti ini ukuran seperti ini tetap jatuhnya sekitar 20.000 ya saya pernah beli yang kualitasnya nggak bagus memang bukan buatan orang bonsai itu sekitar 20-25.000 tapi untuk geraban nggak sampai segitu jadi untuk program di rumah itu nggak masalah saya pakai pot yang yang penting cepet airasinya lubangnya bagus itu nanti nggak masalah jadi pakai pot yang bagus kalau mau kontes aja nah ini untuk kimengnya mungkin saya bahas dikit untuk kimengnya ini karena kayaknya juga belum pernah saya bikin videonya ini baru saya pasang di batu mungkin sekitar dua bulan atau tiga bulanan kemungkinan waktu itu saya pakai pot pot plastik yang agak besar kemudian ini baru-baru tadi saya pindahkan ke pot cepet karena menurut saya nggak masalah ini saya kasih lumut ya lumut kering kemudian saya ikat pakai kawat waktu itu saya pasang sebenarnya nggak pakai lumut pun saya pernah nyoba untuk kimeng saya pasang di batu nggak perlu dikasih lumut asal akarnya nyampe ke media itu nggak masalah ada temen bungkus pakai plastik misalnya kemudian dikasih media sedikit di dalam plastiknya juga bisa bahkan kemarin saya coba tanpa media pun yang penting akarnya nyampe bawah untuk kimeng misalnya seperti ini nggak masalah ya kebetulan ini saya pikir biar dia agak lembab karena saya pengen akarnya agak banyak juga jadi saya tutup mouse kemudian saya ikat pakai kawat saya ikat pakai kawat harapannya nanti akarnya lebih banyak karena mouse ini juga banyak menyimpen air dan relatif lembab Oke mungkin sampai disini dulu bahasan tentang pot graba ini jadi kalau teman-teman lihat pot saya seperti ini ya ini bahannya dari graba harganya relatif murah ada pilihan ukuran juga bahkan yang bermotif juga ada yang kualitasnya lebih bagus juga ada yang halus itu ada ada pilihan mungkin kapan-kapan kalau saya kekasokan lagi mungkin saya buat liputan di tempat penjualnya seperti apa pot yang ada di sana Oke semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya selamat menikmati 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 selamat menikmati